Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Marokin dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Jusru. Pemirsa inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo telah menyiagakan petugas di 622 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 saat apel kesiapan kelistrikan Natal dan Tahun Baru 2024. Pihaknya mengatakan seluruh SPKLU tersebut tersebar di 411 titik di seluruh Indonesia. PT PLN Presero menyediakan 622 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di 411 titik strategis selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN berkomitmen mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan menyiapkan SPKLU yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. PLN siap memberikan kemudahan dan rasa aman kepada pengguna kendaraan listrik yang akan menghabiskan masa Libur Natal dan Tahun Baru dengan menyiapkan 63 unit stasiun pengisian energi untuk elektrik vehicle charger dan 38.STKLU di sepanjang ruas tol Trans Sumatera dan Trans Jawa sebab ruas tol menjadi pusat mobilisasi selama Libur Natal dan Tahun Baru 2024. PLN juga terus melakukan transformasi untuk meningkatkan pelayanan pelanggan khususnya mendukung akselerasi ekosistem EV. Selain dukungan infrastruktur charging station, berbagai fitur di PLN Mobile juga menyediakan berbagai layanan untuk kemudahan pengguna EV. Daftar lokasi SPKLU selengkapnya dapat dilihat dalam menu elektrik vehicle di aplikasi PLN Mobile. Kami punya 622 unit SPKLU di 411 lokasi ini untuk charging station untuk kendaraan listrik apabila memang ada saudara-saudara kita yang mudik menggunakan kendaraan listrik. Kami sudah mempersiapkan baik itu SPKLU-nya maupun petugasnya. Guna mengantisipasi adanya peningkatan jumlah penumpang selama angkutan Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia menyediakan kereta api tambahan di beberapa daerah operasi di Indonesia, termasuk KAI Daub 6 Yogyakarta dan KAI Daub 9 Jembar. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta menyiapkan sebanyak 29 perjalanan kereta api reguler pada periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Manajer Humas Daub 6 Yogyakarta, Chris Biantoro, dalam keterangan yang mengatakan bahwa selama periode Natal dan Tahun Baru, kali ini secara keseluruhan PT KAI Daub 6 menyiapkan 32 lokomotif dan 280 kereta, dengan perjalanan kereta api lokal sebanyak 90 perjalanan. Hingga saat ini untuk penjualan tiket di Daub 6 secara keseluruhan sudah terjual sebesar 58% atau sebanyak 182.415 tiket. Sementara itu, Chris Biantoro juga menjelaskan, demi memastikan kelanjaran perjalanan kereta api, pihaknya juga menambah jumlah personal untuk pemeriksaan jalur, utamanya di jalan rel dan jembatan. PT Kereta Api khususnya Daub 6 Yogyakarta, tentu saja kami sudah mempersiapkan sarana-prasarana dan SDM kami untuk mengoptimalkan seluruh jajaran dan juga sarana-prasarana kami. termasuk kita menyediakan 32 lokomotif dan 280 kereta untuk mensukseskan atau melancarkan anggota Natal Tahun Baru kali ini. Dengan 98 perjalanan kereta api lokal atau termasuk dalam hal itu dari Komotor Land maupun 29 kereta api reguler, termasuk 4 kereta api tambahan yaitu Taksaka dan Lodaya. Sebagai langkah antisipasi adanya peningkatan jumlah penumpang, juga sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat pada libur Natal Tahun 2023-2024, PT KAI Daub 9 Jember juga telah menyiapkan kereta api tambahan relasi ketapang jembat. Manajer hukum dan humas KAI Daub 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menjelaskan bahwa kereta api tambahan ini tidak beroperasi setiap hari, namun hanya tersedia pada hari tertentu, seperti tanggal 21 hingga 26 Desember 2023 dan 29 hingga 31 Desember 2023. Oleh karena itu, dengan adanya kereta tambahan ini, maka jumlah tempat duduk yang disediakan Daub 9 Jember selama anggota Nataru pun bertambah. Sehingga totalnya menjadi 222.264 kursi, dengan rata-rata harian tiket yang tersedia sejumlah 12.348 kursi. Empat program kereta tambahan, jurusan Jember Ketapang, yang akan disediakan oleh PT Kereta Api Daub 9 Jember. Sementara itu, Pemirsa Peringatan Hari Ibu ke-95 Tahun 2023 diakhiri dengan bentuk tasyakuran di Gedung Brin, Jakarta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peringatan Hari Ibu diharapkan akan memberikan inspirasi kepada semua pihak untuk terus mendukung perempuan mencapai kemajuan Indonesia. Hari ini 22 Desember 2023, Indonesia memperingati Hari Ibu ke-95. Peringatan Hari Ibu bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi perempuan Indonesia, selalu mencari momen khusus. Peringatan Hari Ibu bertujuan untuk mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Dalam Peringatan Hari Ibu ke-95 Tahun 2023 ini, catatan-catatan emas tentang rekam jejak perempuan Indonesia perlu semakin digelorakan dan terus digaungkan. Peringatan Hari Ibu ke-95 Tahun 2023 juga merupakan kesempatan untuk menghargai pencapaian perempuan Indonesia dalam berbagai bidang. Peringatan Hari Ibu ke-95 yang kembali mengusung tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju Diharapkan akan memberikan inspirasi kepada semua pihak untuk terus mendukung perempuan dan menyadari pentingnya peran mereka dalam mencapai kemajuan Indonesia. Menteri PPPA Bintang Puspa Yoga dalam sambutan yang mengungkapkan Peringatan Hari Ibu ke-95 akan menjadi tonggak sejarah baru bagi perjalanan perempuan Indonesia dalam berkontribusi memajukan kehidupan bangsa. Kehadiran perempuan dalam memajukan kehidupan bangsa adalah bagian dari cita-cita para pejuang bangsa sejak masa perjuangan berebut kemerdekaan. Kita akan menyongsong 100 tahun peringatan hari Ibu. Kerja nyata yang kita lakukan sekarang akan sangat berberenang bagi meningkatan peran dan kontribusi. perempuan berusaha untuk kuat sinerti, kolaborasi, kerja bersama untuk memperdayakan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Sebenarnya, seluruh bagian peringatan Hari Ibu ke-95 ini dapat membawa manfaat bagi kita semua serta senantiasa membuka dan meningkatkan kita bahwa perempuan Indonesia adalah sosok yang kuat. Bahwa perempuan Indonesia adalah sosok yang takut. Bahwa perempuan Indonesia adalah sosok yang berdaya dan berani berhenti dan mampu memujukkannya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan menuturkan, rencana Presiden Joko Widodo memuluskan visi Indonesia Emas 2045 terkait dengan transisi kepemimpinan. Hal tersebut disampaikan melalui Konferensi Pers Evaluasi Kinerja 2023 menuju Indonesia Emas 2045 secara daring di Jakarta. Dalam acara Konferensi Pers Evaluasi Kinerja 2023 menuju Indonesia Emas 2045, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan mengatakan, agar Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045, pertumbuhan ekonomi sebesar 5% tidak cukup. Pertumbuhan ekonomi Indonesia harus meningkat terata-rata 6% pada 2030 sehingga produk domestik bruto per kapita dapat mencapai 10.000 triliun dolar Amerika Serikat. Namun demikian, tanpa adanya upaya transformatif yang berkelanjutan, PDB per kapita Indonesia 2030 rata-rata hanya di kisaran 8.000 triliun dolar Amerika Serikat. Nah ini sebabnya kami menyiapkan semua ini dan melaporkan pada Presiden. Karena Presiden itu ingin Indonesia itu masuk bisa sesuai dengan trajekter ini. Tapi kan tidak segampang itu. Kita bicara di luar, wacara kan gampang. Saya ngalamin 10 tahun pembantu. Boleh saja Presiden siapapun merintah ke bawah. Ini belum tentu jalan. Karena kita membuat peraturan-peraturan yang dulu waktu kita buat tidak menyadari bahwa banyak perkembangan yang peraturan ini sudah tidak bisa lagi digunakan. Lebih lanjut, Menko Luhut juga menyampaikan perencana Presiden Jokowi Dodo memuluskan visi Indonesia Emas 2045 terkait dengan transisi kepemimpinan. Menurutnya melalui niat Presiden untuk memperkenalkan penerusnya kepada para pemimpin global dapat mempermudah pemerintah selanjutnya dalam pekerja guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jadi ada satu proses proper serah terima yang saya kira bisa dibudayakan. Mungkin saya karena latar belakang saya militer, kami di militer selalu begitu. Saya menyarankan kepada Presiden bahwa Presiden melakukan ini. Dan yang saya senang beliau, saya katakan tadi sebagai komandan saya, saya punya komandan belasan atau tidak puluhan orang dari dulu. Dan saya lihat beliau ini seorang yang mau mendengar dan berani juga bertanggung jawab. Ini saya pikir satu hal yang penting yang juga nanti komandan-komandan atau Presiden yang akan datang memiliki dua sifat yang sama ini. Ini bukan soal popularitas. Soal how do we execute? Kalau kita mau tumbuh 6% lebih, karena bonus demografi kita 2030 akan habis, itu akan orang tua dan itu akan jadi beban. Ini jangan kita lihat angin sorganya saja. Kita lihat potensi masalah ke depan kalau kita tidak hati-hati. Pemirsa usah jadang kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih telah menonton!